Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali lagi bersama saya Tria Sabrimita dalam headline news harian Postkota Edisi Jumat 30 April 2021 Rangkaian informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Meski pemerintah telah resmi melarang mudik lebaran 2021 Namun seolah tak kehabisan akal Nelayan di Cilincing masih saja nekat mudik lebaran Dan menggunakan perahu tradisional Untuk menghindari titik-titik penyekatan yang dilakukan oleh petugas di jalur darat Salah satu nelayan Cilincing mengatakan setidaknya dalam seminggu terakhir Sudah ada 8 perahu yang melakukan mudik lebaran Dan diperkirakan akan membludak pada 4 Mei mendatang Sementara itu dalam menegakkan aturan larangan mudik Polda Metro Jaya mengamankan setidaknya 115 travel gelap yang nekat mengangkut penumpang mudik Berita utama selanjutnya Oskota menyoroti peristiwa keracunan masal Yang terjadi di pondok pesantren Assofiani Kabupaten Bekasi Setidaknya 70 santri dan juga santriwati Mengalami keracunan masal Usai menyantap hidangan lontong sayur Yang menjadi menu berbuka puasa bersama Berdasarkan informasi Kegiatan buka puasa bersama sudah rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan Kronologi kejadian pun bermula saat salah satu donatur mengirimkan takjil Minuman serta lontong sayur Kemudian setelah para santri dan santriwati memakan menu lontong sayur itu Kurang lebih hanya dalam waktu 1 jam 70-an orang merasa pusing, mual-mual hingga muntah-muntah Namun saat ini seluruh korban sudah dirawat di klinik terdekat Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Presiden Jokowi Dodo telah resmi menandatangani peraturan pemerintah Tentang pembayaran THR dan juga gaji ke-13 Bagi ASN, TNI Polri, pejabat negara, serta para pensiunan Jokowi berharap pemberian tunjangan hari raya tersebut bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi Serta mendorong daya beli masyarakat THR akan mulai dibayarkan pada Hamin 10 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota Edisi Jumat 30 April 2021 Saya Tria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih